Selamat datang di Cantika Heboh Channel dengan berbagai informasi berita politik, hiburan, dan mitos yang dikemas inti, tapi berisi yang akan menghibur Anda jangan lupa subscribe, like, dan share. Usai cerai, Marsyanda butuh waktu tiga toh untuk berdamai dengan Ben Kasyafani. Jakarta, Marsyanda pernah menikah dengan Ben Kasyafani dan memutuskan untuk bercerai pada 2014. Keduanya sampai saat ini belum mengungkap jelas alasan di balik keretakan rumah tangga mereka. Perpisahan ini membuat Marsyanda dan Ben saling menjaga jarak tanpa komunikasi selama beberapa tahun. Akan tetapi, kini pemilik nama lengkap Andriani Marsyanda itu mengungkap bahwa hubungan mereka semakin baik. Saat menghadiri acara pagi-pagi ambiar, Marsyanda mengatakan tidak bisa mengungkap secara belak-belakan penyebab perceraiannya dulu dengan Ben. Bunda satu anak ini juga mengaku butuh waktu kurang lebih selama tiga tahun untuk bisa berdamai kembali dengan Ben. Kayaknya ada tiga tahunan lebih sampai akhirnya bisa lebih terbuka satu sama lain, apa-apa dikomunikasiin, kalau ada yang enggak nyaman kita omongin. Terus jadinya lama-lama, perlahan-lahan sekali jadi lebih kompak demi Siena, ujar Marsyanda dikutip dari kanal YouTube Trans TV Oficial, Minggu, tanggal 28 Januari tahun 2024. Meski sudah berdamai, Marsyanda merasa masih canggung karena takut salah menyampaikan kata-kata ketika berbicara dengan mantan suaminya tersebut. Masih banyak ragu gitu kalau mau ngomong kayak gini salah enggak iya. Egois enggak iya. Dari akunya ada yang kayak gitu, dari dianya ada yang kayak gitu, tuturnya. Akan tetapi, Marsyanda menjelaskan ia dan Ben terus berusaha mengakomodir kebutuhan satu sama lain karena ingin memprioritaskan Siena. Berusaha untuk mengakomodir kebutuhan satu sama lain karena sama-sama pengen mementingkan anak kan Siena masih kecil waktu itu, tentunya buat Siena yang paling penting sih, ungkap Marsyanda. Kini, Marsyanda dan Ben berteman dengan baik. Bahkan, Ben selalu menanyakan kabar Marsyanda ketika ada muncul gosip di publik. Marsyanda mengatakan saat ini hubungan dan komunikasinya dengan Ben berjalan dengan baik. Bahkan, Ben juga sering menanyakan kabarnya ketika perempuan 34 tahun menjadi buah bibir para netizen. Contohnya pokoknya kalau misalnya kayak ada apa-apa sama aku, pastinya dia langsung tanya ke aku dulu lewat WhatsApp terus tanya ini bener enggak sih kah? Are you okay? Jadi kayak gitu aja sih, ujarnya. Meski begitu, Marsyanda mengaku lebih jarang ketemu dengan Ben, sehingga tidak begitu tahu bagaimana perbedaan Ben yang dulu dengan yang sekarang. Kalau sekarang udah lebih jarang ketemu Ben yang pasti. Kalau dulu kan kita masih menikah, masih jadi pasangan. Kalau sekarang aku enggak tahu apa yang masih sama karena ya enggak sedekat itu juga kan yang lebih tahu mungkin Ines istrinya, ujar Marsyanda. Pada kesempatan itu, Marsyanda juga menyampaikan pesan menyentuh untuk Ben dan Ines agar hubungan mereka bisa tetap kompak menjadi orang tua untuk Sienna. Mungkin buat Ben sama Ines yang pasti aku senang banget kita bisa kompak supaya bisa selalu berkomunikasi secara terbuka sama-sama di antara kita bertiga. Jadi orang tua terbaik buat Sienna, membuat Sienna jadi anak yang bahagia dan membanggakan keluarga, tuturnya. Jadi bagaimana menurutnya?